Kawan-kawan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan bagimu Dan semoga rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Senantiasa menyertai kita Amin Saya ingin bercerita soal Yang sifatnya pribadi Tetapi Dia memiliki dimensi hukum Sehingga Tak sedikit pun ada Ada keinginan untuk Memangkamer ya tidak Saya baru-baru Membeli 48 unit Mobil e-cup Merek janganlah saya sebutkan Pembelian ini kemudian Mendapat kritikan dari Sejumlah Sahabat Dan kerabat Katanya yang pada pokoknya Kritikan itu menyatakan Bahwa saya boros dalam Melakukan pembelian Apalagi Pembelian itu Saya lakukan Di saat Covid Masih Masih Mendera kita Dalam pembelian itu Saya dibantu dengan Staff saya Yang berbicara secara langsung Untuk ada dialernya Saya tidak uruslah soal itu Ini pun mendapat kritikan Kritikan yang terakhir lagi ini Soal Rencana saya Menganggarkan Anggaran Bagi keperluan Pembuatan Bug yang Bug di Di tiap unit Pickup itu Jadi sebanyak 48 Yang saya Anggarkan Sebesar 10 juta Kata kawan-kawan itu Pak Jalan Itu kemahalan Pak Jalan Tidak sebegitu Harganya Saya Berusaha untuk Menyakinkan Bahwa apa yang saya lakukan Bukan hal yang boros Tetapi tetap saja Mereka membantah Terakhir saya katakan Begini Ini kan yang saya belanjakan Adalah Uang pribadi saya Bukan Dana negara Bukan Anggaran-anggaran Yang Di Alokasikan Untuk kepentingan lain Oleh Yang hanya dapat Dikeluarkan Melalui satu Kebijakan Kebijakan pemerintah Sama sekali tidak Saya bukan Tidak punya urusan Dengan pemerintahan Dalam hati kita Saya Saya Seperti itu Jadi Ini Karena ini Anggaran pribadi Sudahlah Untuk apa lagi Saya perdebatkan Tetapi lagi-lagi Tetap kritikan itu Terus menghujam Karena ini Adalah Dana pribadi saya Maka Pada soal Perdebatan Soal-soal Mahal atau tidak Mahal Murah atau tidak Murah Mahal atau murah Tidak menjadi soal Karena ini Lagi-lagi Bukan Dana 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 Milih Negara Bukan Mahal Rakyat Lain hal Kalau saya ini Kepala desa Atau Kepala daerah Ya Wajib Mematuhi Semua itu Saya mohon maaf Ini hanya Sebuah Sebuah Kisah fiksi Di belakang Yang Maksud saya Saya Bukakan Kisah fiksi Ini Sebagai pengantar Di dalam Membahas Bagaimana kita Membelanjakan Uang-uang Uang negara Saya mohon maaf Jadi Yang namanya Fiksi Tidak terjadi Dalam Ternyataan Tapi Belum tentu Tidak bisa terjadi Bisa saja Jadi Begitu Di Kisah fiksi Ini Ada Ada Tiga item Yang Saya ingin Bicarakan Pertama Pemanfaatan Uang negara Kedua Cara Membelanjakannya Ketiga Tentang Potongan Harga Nah Setiap Dalam Kisah saya tadi Agak Lupa Menyebutkan Oh ada ya Saya sebutkan tadi Di bawah Perantaraan Seorang staff saya Di dalam Pembeli Dalam praktik Pemberian Sebuah Kedaraan Katakan Sepeda Motor Terlebih lagi Mobil Perantara Itu sering Mendapat Fee Ada ya Ada fee Ada potongan Harga Yang diberikan Sebagai Mungkin Sebagai insentif Tetapi Dalam perangka Pembelanjaan Uang negara Tidak boleh Seperti itu Kalau ada Potongan Harga Potongan Harga Itu harus Masuk Menjadi Pendapatan Pendapatan Misalnya Daerah Yang membelikan Yang membelanjakan Atau desa Membelanjakan Atau Kelurahan Yang membelanjakan Tetap Masuk Pada Anggaran 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 Kelurahan Anggaran Desa Anggaran Negara Kemudian Membelanjakan Uang Uang Negara Itu atur Ada Tunduk pada Undang-Undang Yang mengatur Soal Pengadaan Barang Dan jasa Membelanjakan Juga Tidak Boleh Tidak Subjektif Dari Kuasa Pengguna Anggaran Atau Pengguna Anggaran Tidak Boleh Ada Aturan Mainnya Menetapkan Menetapkan Harga Juga Harus Berpatokan Pada Harga Perkitaran Setempat Lasingnya Untuk Menentukan Harga Perkitaran Harga Setempat Paling Tidak Pejabat Membuat Komitmen Harus Mengecek Harganya Di lapangan Harga Perbandingan Berapa Dalam Kasus Ini Bak Sampah Bak Mobil Bak Mobil Itu Karena Tidak Dijual Di toko Maka Perbandingannya Harus Ke Bengkel Yang Ke Bengkel Las Yang Bisa Memproduksi Bak Sampai Bak Baja Itu Dia Harus Bertanya Ketiga Tempat Untuk Menentukan Harga Tidak Boleh Atas Kehendak Maka Dan Kisah Fiksi Saya Protes Kawan Saya Mengatakan Bahwa Harga 10 juta Itu Benar Benar Tapi Perspektif Fiksi Fiksi Saya Saya Adalah Uang Pribadi Saya Bukan Uang Negara Tetapi Kalau Keuangan Negara Tidak Boleh Seperti Itu Kena Markap Jadi Sekali Lagi Sebagai Seben Seakhiri Sebagai disclaimer Dari Saya Apa Yang Saya Ceritakan Tadi Adalah Sebuah Kisah Fiksi Tidak Terjadi Dalam Kenyataan Namun Bukan Berarti Bisa Terjadi Kalau Terjadi Dalam Kenyataan Sama Sekali Tidak Berkaitan Dengan Apa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamat Kita Pada Salamat Sekali Lagi Jangan Dikait-kaitkan Ya